Kasus kematian pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Banjar mengalami peningkatan. Masyarakat yang terkonfirmasi hasil positif melalui tes baik PCR atau ATGEN diharapkan segera melapor ke Puskesmas agar segera dipantau perkembangan kesehatannya. Penyebaran COVID-19 di kota Banjar masih terus terjadi. Terbuktinya setiap hari puluhan orang terkonfirmasi positif COVID-19. Virus corona yang semakin cepat penyebarannya mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 17 pasien COVID-19 meninggal dunia pada bulan Juni. Jumlah kematian di bulan Juli meningkat hingga 34 pasien. Penyebab meninggal pasien positif corona ini dipicu berbagai faktor, diantaranya pasien pulang paksa ketika dirawat di rumah sakit padahal belum dinyatakan sembuh. Memang terjadi peningkatan yang cukup tajam ya, terutama di bulan dari Juni ke Juli ini naiknya sangat tinggi. Bulan Juni itu kan sekitar 17 orang meninggal. Kemudian pada bulan Juli selama satu bulan tersebut jumlah kematian sebanyak 34 orang. Oh banyak faktor ya, ini misalnya ada kasus dari puskesmas sudah dirujuk ke rumah sakit. Kemudian pulang paksa. Berapa hari kemudian tidak tertolong atau meninggal dunia. Masyarakat diimbau pasien dengan hasil rapit antigen di fasilitas kesehatan swasta atau pemerintah diharapkan segera melapor ke puskesmas agar segera dipantau perkembangan kesehatannya. Selain itu, disiupin menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi masih menjadi kunci utama langkah pencegahan terpapar virus corona.